Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa dua orang tewas tersambar petir saat berteduh di sebuah gubuk di bawah pohon di area persawahan desa Patalasang, Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan warga keduanya sudah terkapar di pinggir empang. Dalam video omatir yang direkam seorang warga, seolah satu korban tewas merupakan anggota TNI bernama Serma Abdul Qadir yang bertugas di Rindam 14 Hasanuddin. Sementara satu orang lagi merupakan seorang petani bernama Jufri Dayeng Jaling. Keduanya sudah tidak bernyawa dan berada di pinggir gubuk dengan posisi tertulunggup. Menurut saksi mata, kedua orang yang tewas sebelumnya ditemani satu warga lainnya yang berhasil selamat dari sambaran petir. Mereka bermaksud mendatangi empang milik salah satu warga untuk melakukan pembibitan ikan nila. Selanjutnya, jenazah korban warga sipil dibawa ke rumah duka. Sementara jenazah Serma Abdul Qadir dievakuasi ke rumah sakit Pelamonia Makassar untuk pivizium. Selamat datang di... ... ... Minatik ke Jakarta